Dan itu Raya kabur setelah Raya ngomong kalau dia itu gak sudi om saudaran sama aku Ya udah ya om, kayaknya aku harus ke kelas sekarang, takut telat Aku gak bisa melupakan omongan Maura soal Raya Gue gak rasa gak dihargain sama lu, Sin Lebih mirip cinta sama si cocok itu daripada sama gua Kita ini besti Tapi kayaknya gue udah gak ngeke besti lagi sama lu Gak usah lebay deh lo, Jen Gue minta tolong Jason buat nyamberin Raya Karena kan dia punya motor Enak, Jen, kalo punya motor kemana-mana kalo ada masalah bisa sats-sats nyampe Kalo Allah Harus pesen taksi dulu, nyari taksi dulu lama, Jen Keburu kena macet di jalan Jadi gue harus pilih motor lu gitu, baru bisa buatin Raya Besok gue beli motor, Sin Yaudah beli Yaudah Lagian gue capek tau jelasin tuh lo gak pernah paham Bilang aja lo jealous kan sama Jason Pakai bilang ngerasa dihargain segala Capek tau males dengernya Eh, lo berdua tuh ya Bilangin tuh sama ketua geng alay lo Buat stop halu buat jadi saudara gue Aku gak akan sudi saudaran sama dia Jadi mendingan sekarang Dia ikutin kemauan gue Supaya hidupnya tenang, ngerti? Gue gak usah mimpi deh lo Raya gak akan pernah mau ikutin kemauan lo Maura Raya Maura barusan ngancuk lo lagi Semenjak gue kena scores Dia tuh makin merajalela tau Gue juga makin emosi Raya sama dia Emangnya dia siapa sih? Kok nyebelinya udah ke level paling akut? Makin gak jelas tuh anak Raya Paling merasa berkuasa disini Gue gak sabar untuk bales semua perbuatan jahat dia Dan yang paling utama Gue bakal gagalin rencana dia Untuk ngerusak pernikahan bunda sama um Firman Seenggaknya ucapan gue tadi bisa buat Wilde percaya Kalo aku merebut hak-hak soal Bisa menyerah bunkaran jembur dengan perikan Nabila sama Firman Wilde gak pernah tau kalo aku sengaja pake ini Jadi senjata untuk mengganggu perikan Nabila sama Firman Aku suka deh ini warna lilac Lebih kalem dan soft apalagi kalo dipadukin sama warna broken white dan krem Eh tapi ivory juga bagus sih Aku jadi bingung pilih warna yang mana ya Dan itu Raya kabur setelah Raya ngomong kalo dia tuh gak sudi om sodaran sama aku Ya udah ya om kayaknya aku harus ke kelas sekarang takut telat Aku gak bisa melupakan omongan maura soal Raya Mas jadi menurut kamu warna lilac itu bagusnya dipaduin sama warna apa? Mas Mas Udah Ini Kenapa? Kamu diem aja sih dari tadi aku ngoceh sendirian Kamu lagi ngelamun terus kamu gak tau apa yang aku ngomongin Oh gak gak aku dari tadi tuh lagi mikir Eh Kita honeymoon kemana ya? Amerika Eropa Afrika Atau Asia gitu Udah lah gak usah goongin aku Aku tau kamu gak lagi mikirin itu kan? Tis Tis Ya iya 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 Aku emang gak bisa boong sih depan kamu Ya ya udah oke oke aku ngaku aku tuh cuman Jujur aku kepikiran Apa sebenernya Raya Agi Sira itu setuju ya? Dengan aku dan pernikahan kita nantinya Kenapa mendadak kamu ngomong gitu? Ya ketika aku melamar kamu Kan aku memang sudah siap Untuk menikah dengan kamu dan menjadi ayah dari anak-anak kamu Tapi kalau dari anak-anak kamu sudah setuju Dengan pernikahan kita Itu akan terasa jadi lebih susah pernikahan kita nantinya Karena gini Aku gak mau memulai pernikahan kita dengan sesuatu yang dipaksa Kalau anak-anak kamu yang setuju Itu akan menjadi beban buat aku Aku ngerti kegelisahan kamu mas Tapi kita juga harus ingat Kalau kondisi emosi setiap anak itu berbeda-beda Ya kalau Raya mungkin dia tahu ya Gimana sakitnya hati aku waktu dihianatin sama mas Arga Kalau Albi dia juga lebih terluka Karena Wilda mendadak minta dipanggil mama Kalau Syirah karena dia paling kecil Ya dia sebenarnya gak ngerti kenapa aku harus bercerai sama mas Arga Oh oke Iya ya Iya sekarang Sekarang aku mungkin jauh lebih mengerti sih Kamu sabar ya mas Anak-anak aku pasti akan nerima kamu Gak akan ada yang ngolak kamu Tapi ya kita harus ngertiin perasaan mereka Karena mereka semua itu pernah trauma Tapi aku janji Aku akan bukti ke kamu Dan juga anak-anak kamu Kalau aku gak akan pernah mengkhianati cinta kita Karena aku sayang sama kamu Hari ini Ibu Nabila belum datang ke kantor pak Jadi gini Rasanya punya calon istri Tapi seorang psikolog Semuanya bisa ketebak dan dianalisa secara tepat dan benar Jadi kayaknya aku tuh Aku gak boleh deh sering-sering ngelamun di depan kamu Pasti ketahuan semuanya Jadi kamu keberatan kimchi Oh enggak dong Justru aku seneng banget sashimi Jadi aku gak perlu repot-repot curhat depan kamu Karena pasti kamu udah ketahu Habis sedang aku pikirin Dan abis aku ngelamunin Pasti kamu udah tahu Sarga nelpon Coba aja kamu enggak Siapa itu penting Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu udah waktu buat kita ketemu Aku pengen ngebahas soal anak-anak Kamu mau ngebahas anak-anak Kenapa kalau telpon aja Gak perlu ketemuan Kenapa? Kamu gak ada waktu Kan terus sibuk ngurusin firman Kok gitu sih ngomongnya? Ya sekarang dunia kamu cuma ada firman Sampai kamu lupa buat ngurusin anak-anak Gak usah ngedung macem-macem Kalau kamu gak ngerti apa-apa ya Kalau kamu gak mau tidur macem-macem Aku tunggu kamu di cafe Allegra sekarang Yaudah aku kesana sekarang Ada apa? Masarga ngajakin aku ketemuan di cafe Allegra Sekarang mas Aku tuh males dituduh macem-macem Jadi aku temuin dia dulu ya Yaudah aku temenin kamu ya Gak usah mas Aku sendiri aja lagian Kamu kan ada meeting sama staff Meeting bisa aku reschedule Aku khawatir sama kamu Insya Allah aku bisa jaga diri kok Nanti kalau ada apa-apa Aku pasti langsung kabarin kamu Janji ya Kabarin aku Oke? Aku jalan dulu ya Salam mas Salam mas Tiat ya Aku memang percaya sepenuhnya sama Nabila Tapi aku gak bisa percaya sama Arga Aku tuh sama sekali masih belum bisa terima Kalau sampai terjadi sesuatu sama Nabila Gara-gara Arga sudah membuat hatinya Nabila jadi makin sakit Sampai jumpa di video selanjutnya